Berikutnya saudara informasi yang kami hadirkan kasus hukum lainnya Sidang gugatan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Halmahera Utara Yulius Dagilaha terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono digelar hari ini. Yulius menggugat AHY atas kerugian imaterial senilai 5 miliar rupiah. Sidang digelar di lantai 3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kuasa Hukum Mantan Kader Partai Demokrat Yulius Dagilaha membacakan gugatan kliennya terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Gugatan berisi keberatan Yulius Dagilaha atas pemecatan dirinya dari kepengurusan Partai Demokrat. Karena merasa dirugikan, Yulius pun menggugat kerugian imaterial senilai 5 miliar rupiah. Sebelumnya AHY juga digugat sejumlah mantan Kader Demokrat yang keberatan atas pemecatan seperti Joni Alen Marbun dan Dam Rizal. Ini dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPC. Padahal beliau ini terpilih secara demokratis di Kongres DPC Partai Demokrat Kabupaten Lamerah Utara itu tahun 2018. Sehingga merugikan beliau. Tindakan yang dilakukan oleh DPP ini merugikan beliau. Karena beliau tidak dipanggil, tidak pernah diperiksa, diminta keterangan. Tentu tidak sesuai mekanisme hukum. Sehingga yang bersangkutan merasa hak-haknya dirugikan sebagai warga negara maupun sebagai Kader Partai Demokrat.